Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Lawean, Solo menjadi saksi gemerlapnya acara Jalan Sehat yang diselenggarakan oleh Relawan Gema Prabowo Nusantara, RGPN. Tidak hanya dihadiri oleh ribuan simpatisan Prabowo Gibran, tetapi acara ini juga memikat perhatian masyarakat di luar wilayah Solo Raya. Antusiasme yang meluap membuat jumlah peserta melampaui target awal sebanyak 6.500 orang menjadi lebih dari 10.000 peserta. Ketua RGPN Jawa Tengah, Purwanto Yudhonagoro, dengan bangga menyatakan bahwa meskipun awalnya difokuskan untuk wilayah Solo Raya, antusiasme yang datang dari kawan-kawan di luar wilayah tersebut tidak bisa dibendung. Rencananya Jalan Sehat hanya menarget 6.500 simpatisan ternyata yang datang 10.000 lebih. Dan kampung kami ini yang padat penduduk Alhamdulillah tidak ada hal apapun, semua lancar dengan baik, ujar Purwanto. Acara Jalan Sehat ini, yang sebenarnya dijadwalkan untuk fokus di Solo Raya, akhirnya menjadi magnet bagi simpatisan dari berbagai daerah. Menurut Purwanto, Jalan Sehat ini telah direncanakan satu bulan sebelumnya oleh para relawan RGPN dan Dewan Pembina, Mulia Di Hendro Periono. Semua rencana dan persiapan terbayar dengan suksesnya Jalan Sehat ini, katanya. Lebih lanjut Purwanto menjelaskan bahwa Jalan Sehat bukan hanya kegiatan rekreasi semata, tetapi juga menjadi ajang sosialisasi kampanye kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang humanis, santun, dan penuh kegembiraan. Acara ini tidak hanya menawarkan kebugaran fisik, tetapi juga hiburan dan hadiah-hadiah menggiurkan. Sejumlah hadiah menarik seperti sepeda motor, sepeda, kulkas, barang-barang elektronik, voucher hotel, dan bahkan beberapa ton beras disiapkan sebagai hadiah untuk peserta yang beruntung. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat? Hadiahnya dari kita, dari Panitia, terutama disponsori pendanaan dari Dewan Pembina kami, Bapak Mulia Di Hendro Periono merupakan sponsor utama, tambahnya. Purwanto tidak hanya memberikan fokus pada keberhasilan acara, namun juga menyampaikan harapannya terkait kontestasi politik yang akan datang. Dengan penuh optimisme, ia berharap Prabowo Gibran bisa memenangkan pemilu Presiden 2024 dalam satu putaran saja. Dalam pidatonya, ia menyatakan, hari Minggu kita jalan sehat, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Jiwa yang kuat tentu akan menentukan pilihan dengan akal yang sehat. Purwanto juga menyeroti strategi kampanye RGPN yang diusung dengan pendekatan santun, humanis, dan lembut. Dengan keyakinan bahwa strategi ini dapat memenangkan hati masyarakat, terutama di Jawa Tengah, yang dianggap sebagai kandang, kontestan lain. Meskipun tidak merinci strategi lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan pasca jalan sehat akan terus diadakan hingga masa tenang, dengan keyakinan bahwa Prabowo Gibran bisa memenangkan pemilu Presiden 2024 dalam satu putaran. Selain RGPN eksis, di kandang kontestan lain pun kami eksis, istilahnya kami bisa mempenetrasi pasar dan kontestan. Ini adalah refleksi bahwa nanti satu putaran, kami yakin itu. Sebelum sampai masa tenang, kegiatan-kegiatan setelah ini terus akan kami adakan. Tapi strategi tidak akan kami buka di sini. Nanti diketahui lawan kita, tegasnya, memberikan bocoran tentang kegiatan-kegiatan mendatang dari RGPN yang dapat menjadi penentu sukses dalam mendulang suara di Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!